Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel Arya Nares Nah gimana kabarnya kalian semua hari ini Mudah-mudahan semua yang nonton video aku Dalam keadaan baik dan selalu diberi kesehatan Dan umur yang panjang ya, amin Nah untuk video kali ini aku akan membagikan resep Japanese Cheesecake yang ekonomis Ini dengan takaran sendok dan hanya dengan 2 telur Untuk kalian yang penasaran cara membuatnya Ikutin terus dan simak videonya sampai selesai ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga Jangan lupa juga klik tombol loncengnya Terima kasih Pertama siapkan wadah Kemudian masukkan cream cheese sebanyak 60 gram Lalu ini kita lumatkan Hingga adonan menjadi lunak Nah setelah cream cheese menjadi lunak seperti ini Lalu siapkan air panas di dalam panci Kemudian letakkan cream cheese di atas panci Seperti ini ya Kemudian ditambahkan lagi butter setengah sendok makan Lalu ini kita aduk-aduk Sampai adonannya ini nanti berubah menjadi seperti pasta Kita aduk-aduk terus ya Dengan cara seperti ini Kayak di tim Nah seperti ini ya Sudah lunak Kemudian aku tambahkan susu cair Sebanyak 4 sendok makan terlebih dahulu Lalu ini kita aduk-aduk Sampai tercampur merata Ini akan aku ganti mengaduknya menggunakan whisk Supaya lebih cepat Nah ini kita aduk-aduk Sampai adonannya lembut Licin Nah seperti ini ya Kemudian angkat dari air panas Lalu Tambahkan 3 sendok makan tepung terigu Ini sambil aku ayak Supaya tidak ada bahan yang bergerindil Dan nanti hasilnya itu akan bagus Halus Nah kemudian ini kita aduk-aduk Sampai tercampur merata Kemudian aku tambahkan lagi susu cair Sebanyak 2 sendok makan Lalu aduk-aduk kembali Sampai adonan menjadi seperti pasta ya Seperti ini Nah kemudian masukkan 2 kuning telur Tidak menggunakan putih telurnya ya Lalu ini aku aduk-aduk Sampai tercampur merata Oke setelah ini Kita bisa sisihkan Siapkan wadah Kemudian masukkan 2 putih telur Lalu ini aku mix Menggunakan kecepatan sedang Sampai berbuih Nah kalau sudah berbuih seperti ini Masukkan 1 sendok makan gula pasir Kemudian ini kita mix lagi Kita mix sampai 2 menit Kurang lebihnya ya Kemudian aku masukkan lagi 1 sendok makan gula pasir Lalu ini aku mix lagi Kurang lebih 2 menit lagi Setelah kurang lebih 2 menit Ini aku masukkan lagi 1 sendok makan gula pasir Lalu ini mix sampai kurang lebih 4 menit ya Nah seperti ini hasilnya Sudah selesai Dan siap kita gunakan Nah hasil dari putih telurnya ini Menjadi putih dan kental Ini kalau dibalik itu tidak tumpah ya Kemudian ambil adonan yang pertama Oke Lalu tambahkan adonan putih telur Sedikit aja ke dalam adonan yang pertama Lalu ini kita aduk-aduk Secara perlahan Jangan terlalu keras Benar-benar ini harus Pelan-pelan banget ya Cara mengaduknya Sampai tercampur merata Seperti ini Nah setelah tercampur merata Seperti ini Langsung aja Aku tuang adonannya Kedalam adonan yang putih telurnya ini ya Seperti ini Nanti kita aduk Kembali Tapi benar-benar Mengaduknya itu pelan-pelan aja ya Jangan terlalu keras Kita aduk Sampai tercampur merata Oke Ini adonannya sudah tercampur merata Kemudian siapkan loyang Aku menggunakan panci bulat Seperti ini ya Sudah aku olesi Menggunakan margarin Nah ini aku tuang semuanya Nah kalau sudah selesai Kemudian aku siapkan pan Ini adonannya Atau pancinya Aku taruh di atas pan ya Nah pannya ini Aku isi air Panas Secukupnya Oke Seperti ini Nah ini Siap aku panggang Selama 55 menit Atau sampai matang ya Menggunakan api sedang Nah ini dia hasilnya Setelah aku panggang Selama 55 menit Dan ini ada bekas Tusukannya ya Karena tadi aku Lakukan tes tusuk Takutnya belum matang Tapi ini sudah matang Dan siap Aku sajikan ya Ini hasilnya bagus banget Nah ini sudah aku balik Seperti ini ya Matang sempurna Cantik banget kan warnanya Oke ini lembut banget Siap aku potong Dan tadaa Ini dia hasilnya Jepanis cheesecake nya Sudah aku potong-potong Lembut banget Nih digoyang-goyang itu Seperti agar-agar ya Ini lembut banget Mau aku cobain Bismillah Hmm Enak banget Ini beneran enak banget ya Untuk kalian yang Kepengen ukurannya lebih besar Bisa menggunakan ukuran Dua kali lipat ya Takaran bahannya Nah untuk kalian Yang suka dengan video aku Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe juga Jangan lupa juga Klik tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Terima kasih.